Baik, terima kasih Pak Salih, Pak Nuskalian, Assalamualaikum Wr. Wb, Pak Dirjen yang terhormat, Pak Direktur, Pak Ses Dijen, Pak Ses, Pak Budi, teman-teman narasumber, ada Pak Desi, dan lain-lain. Terima kasih undangannya yang memberikan kesempatan saya untuk share sedikit apa yang saya ketahui. Ijinkan saya bisa share screen. Pertama, saya khawatir krisis pangan yang dikhawatirkan Pak Presiden tahun lalu itu akan muncul sekarang. Karena tanda-tandanya sudah makin kencang di global. Setelah itu baru kita bahas tentang perungkasannya. Ada produksi konsumsi rata nilai, ada pakan, DOC, kesepakatan tentang pengaturan produksi. Nanti ada Pak Mamun mungkin bisa-bisa perjelas. Dan jenis jayaan, well, mungkin tidak akan punya waktu di situ. Bapak-bapak sekalian, kalau melihat ini, saya ngeri. Coba lihat paling bawah nih. Jadi mulai Oktober ke sini, food price index overall ya, itu di atas 100 semua. Bahkan Maret 118. Jadi global juga sudah makin tinggi. Dan di situ untuk kebutuhan meat memang masih 200, tapi trendnya menaik. Dairy product naik, peternakan ya. Sereal naik, vegetable oil naik. Dan di situ menurut saya ini ngeri ini. Konteks globalnya, jagung-jagung impor pun akan naik juga. Enggak usah khawatir mengenai itu, enggak usah khawatir. Karena 10 bulan berturut-turut, very serious menurut saya. Tahun lalu kita mengira ya, ternyata tahun lalu itu harganya baik, produksi-jagung. Produksi overall ya. Sehingga sampai air tahun enggak terjadi. Dengan saya sudah masih aman. Tapi kalau tahun ini, saya pikir persiapannya perlu ekstra. Ini tata jagung global. Pak Dirian tadi sudah menyampaikan, ini harvested area. Dan production, production juga cukup bagus. Masih 1,1 bilion ya. 1,1 bilion USD. Kemudian saya enggak akan mengulang ini, bahwa saya sudah paham semua. Tadi datanya Pak Dirian juga sama. Top 10-nya itu Amerika, China, Brazil, Argentina, Indonesia juga ada di sini. Dan share produknya, share dari jagung sebagai besar Amerika. Ini data terakhir dari EFA Ustadz yang available, terbaru dari mereka, Desember 2020. Baik, bagaimana kita? Nanti mohon dikoreksi jika ada perbedaan data. Karena unggas 3,48 juta ton tahun 2020, masih di atas konsumsi. Sehingga ada surplus. Surplus ini yang nanti mungkin ada masalah baru di peternakan. Oke, dari unggas sumber protein, konteks untuk mengkontribusi pada SDGs dan seterusnya. Konsumsinya naik. Ada beberapa data untuk kota besar sudah di atas 11. Average masih 7. Saya kira gitu, sapi, daging sapi masih kecil. Baik, soalnya sekalian, begitu lihat data ini, yang naik malah telur. Bagi saya menarik juga. Lompatannya juga ada di 2016. Kayaknya sih nggak salah datang, menurut saya. Lompatannya dari KPS, kok? Jadi lihat dari peningkatan ini daging itik dan ayam buras kecil, tiba-tiba ayam betulur penggitu. Apa benar ya? Nggak tahu ya. Saya nanti, Pak Desi bisa-bisa, Pak. Bisa kasih tahu. Nah, setelah lihat data ini dari BPS juga, struktur biaya produksi dari mana yang paling besar? Yang paling besar pakan, 66%. Kemudian obat-obat upah ya. Oke, obat-obat upah cuma 10%. Sama dengan kalau kita diskusi mengenai subsidi pupuk, pupuknya cuma 99%. DOC 6%, lain-lain 7%. Dan di sini adalah polisi perusahaan peternakan umpah. Ini dari statistik perusahaan peternakan. Kemudian konsumsi, konsumsi naik, tadi memang trennya naik. Kemudian ini, kalau melihat data ini, ada yang data kilogram, tapi ada yang letak butir per unit. Dalam konteks yang sudah dibagi, ini bukan ras, ini ras. Ini ayam ras, tidak sama dengan yang ini, dengan yang tadi, tapi tidak terlalu jauh beda. Yang tadi berdasarkan susenasa, ini berdasarkan data keuntungan petani. Baik, menurut kalian, di perunggasan itu ada setidaknya 4 saluran, saya jelaskan satu persatu. Saluran pertama, dari farm, broker, pangkalan, konsumen, lapak, konsumen akhir. Dari pengecar, ya. Atau saluran dua, dari farm, pangkalan, kemudian pengecar, lapak, konsumen akhir. Saluran tiga, yang sudah mulai cool, jadi farm, saluran, broker, atau yang dari langsung RPA, langsung konsumen. Dan di situ ada peran masing-masing dari rantai nilai. Persoalannya adalah di sini yang kita diskusikan dari tadi. Produksi pakannya naik. Mudah-mudahan sedatanya tidak salah. Dari 11,3 sampai 21 juta, tadi dia mencapai 80 persen, dan jatuh komponen 50 persen. Kalau 6 palot dari data ini 66 persen. Eh, pakan secara umum, ya. Jagungnya 60. Kebutuhan jagung katanya 8 juta ton, atau kira-kira 600 per bulan. Untuk fit meal. Dan di sini yang menjadi problem kita dari tadi pagi, jadi di luar permendak, kira-kira permendak pun harganya sudah melonjak. Bagaimana mensiasatinya kan gitu kan, sebetulnya kan. Saya tuliskan tadi di awal, harga jatuh mungkin bisa lebih dari 5 ribu, karena global juga naik, dengan yang 11 persen. Bapak-Ibu sekalian, dari situlah masuklah ada persoalan instabilitas ketersediaan pakan, dan harga sumber pakan. Di sini, mirip-mirip tadi, ini pakan, jagung pakan itu, jagung 52 persen, dari yang 64-66 tadi ya, SBM 24 persen, lainnya 24 persen, ya Ucina 19 persen. Inilah yang membentuk dari kita punya ketersediaan. Dimana juga HPP pakan naik terus seperti ini. Nah kalau seperti itu, lalu peternaknya mau makan apa? Enggak, keuntungannya habis gitu. Apakah sudah waktunya mau kasih subsidi? Apakah kita mau fokus kepada HPP? Kalau saya kok mikir peternaknya ya? Ya mungkin terlalu-terlalu naif, kalau apapun yang tadi sampaikan oleh Pak Budi, kita ternyata masih belum mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Belum lagi, kalau teman-teman dari DPS hadir, saya boleh berbicara atas nama ketua forum masyarakat statistik, kami belum selesai menghitung metodologi baru KSA jatuh. Soon. Berapa sudah jelas tahun ini? Kalau ada Pak Habib, Pak Habib, atau Pak Kadar Manto, kemungkinan tahun ini kita keluar dengan KSA jatuh yang sebenarnya, yang lebih objektif lah Pak HSA. Itu harapannya Prof. Ya se? Apa? Ya itu harapannya nanti kita memberikan. Saya yakin Pak Habib tidak akan mengembangkan hari ini, karena belum selesai. Tapi kemungkinan itu lebih mendekati objektifitas. Benar dan tidak benar, Allah Allah. Tapi objektifnya yang paling benar. Sudah sekalian, konteks ini jarang kita bahas. Apakah mau dibahas juga boleh? Saya mendapat data dari GANFA. Dari konteks belum ada kesepakatan antara pengaturan produksi A yang berkeadilan dalam konteks ini. Jadi konteksnya di sini, bagaimana cara Pak Bapak Sampai A? Kalau tidak, ya begini terus. DOC meningkat, dan bahkan mungkin katanya kualitas DOC-nya menyuruh. saya juga mohon nanti dikasih penjelasan. Bahkan kalau terjadi oversupply, jadi kayak kisru gitu loh. Bapak Duh sekalian, mohon nanti kontribut, karena kita memang mulai dari jagung, tapi bukan berarti Mas Ali, tidak akan bahas jagung, yang lain di ayamnya juga selesai belum tentu juga. Itu makan baru satu komponen ya. Konteks ini kita belum pernah bahas. Mungkin sampai kita akan bahas kan. Terakhir, saya usul jalan keluar, baik di jagung maupun di urgasnya, kira-kira untuk menurutkan import pada bahan baku pakan, dibutuhkan konteks untuk meningkatkan efisiensi dan perusahaan produk domestik dalam hal lebih jagung. Apakah itu mungkin? Why not? Kalau pabrik pakan bisa lebih efisien melalui konteks ini, kemudian pasokan juga stabil, stabilnya seperti apa? Apakah seperti yang disampaikan Pak Dirian, seperti yang disampaikan Pak Budi? Saya pikir, itu yang perlu kita pikirkan sama-sama. Atau menyebar-nyebar produksi ternaknya sendiri? Konteksnya, skala ekonomi. Apakah kita akan fokus pada restrukturisasi? Why not? Menurut saya itu keniskayaan yang harus dilakukan atau kemitraan kalau mbak ngobrol-ngobrol saya dengan si tepoh hari. Mau tidak mau memang harus kesanaan, menurut saya. Atau ke arah ekonomi digital. Yang lebih canggih ke komputasi data, tapi saya berharap biotek. Jadi, dukungan kebijakan di sisi bioteknologi, mau itu GMO, mau tidak, saya pikir sudah saatnya untuk kita berpikir lebih taktis seperti itu. Karena kalau kita begini-begini saja, kita cenderung tutup lubang kiri, kemudian ada masalah lain lagi, atau kayak sarung ya, diangkat ke bawah, di depur ke bawah. Mungkin seperti itu. Pak Ali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.